Kalau ada orang tersesat, jangan dikutuk, jangan dibenci, tapi dikasihi dan pelan-pelan disikin supaya dia tahu jalan yang tidak sesat. Kalau kita semua ini sesat, mari kita saling rendah hati dan saling mengasihi satu sama lain, sama-sama orang sesat. Pada hakikatnya semua orang tidak pernah tidak sesat, oleh karena itu Anda harus selalu melakukan sholat. 5 kali sehari dan di dalam setiap sholat itu Anda melakukan pengakuan kepada Allah bahwa Anda masih sesat, sehingga Anda menyatakan doa kepada Allah, Ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, ibn asra, talam mustaqim. Jadi sholat itu hanya dilakukan oleh orang yang sadar bahwa dirinya masih sesat, yang sudah yakin bahwa dirinya benar, maka saya mohon dengan sangat, tidak usah sholat. Karena sholat menyebutkan bagi orang-orang yang masih memiliki sadaran bahwa barangkali masih ada kesesatan dalamnya.